Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Pada video kali ini saya mau sharing bagaimana cara mengaktifkan google lens di browser google chrome Kenapa kalian perlu mengaktifkan google lens Nah tujuannya disini untuk mempermudah ketika kita sedang searching-searching di internet teman-teman Dengan adanya bantuan google lens ini kita jadi lebih mudah ketika kita sedang mencari contohnya sebuah gambar yang ingin kita cari informasinya Kemudian sebelum kita lanjut ke tutorialnya Disini saya ingin kalian memastikan terlebih dahulu versi google chrome kalian sudah kalian update teman-teman Caranya kalian buka browser lalu kalian klik titik 3 ini Kemudian kalian pilih about google chrome Nah pastikan versinya minimal versi 1.2.7 atau di atasnya teman-teman Nah disini versinya saya sudah versi 1.2.8 Kemudian untuk mengaktifkan google lens silahkan kalian ketik script ini Atau nanti saya akan masukkan ke deskripsi video kalian nanti tinggal copy saja Lalu kalian bisa paste script ini di kolom pencarian browser teman-teman Oke ini di kolom pencarian browser kalian klik kanan dan kalian paste seperti ini Lalu kalian tinggal tekan enter saja Lalu pada bagian lens overlay ini Oke yang ini Ini kalian ubah menjadi enable teman-teman Nah seperti ini kalian pilih enable Jika sudah kalian bisa klik relance Selanjutnya kita tinggal buka tab baru saja Seperti ini Lalu misalkan disini saya akan coba browsing dulu Oke disini saya akan cari ke menu gambar Nah contohnya seperti ini teman-teman Misalkan kalian ingin tahu Sebuah gambar yang ingin kalian cari informasinya Oke Kalian bisa mengaktifkan google lensnya seperti ini Kalian klik lagi kolom pencarian Kemudian di pojok kanan atas ini Ada google lens Kalian tinggal klik continue saja Setelah itu kalian tinggal marking Seperti ini Kalian marking gambarnya yang ingin kalian cari tahu informasinya Maka otomatis google lens akan menampilkan informasinya di sebelah kanan seperti ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekian tutorial dari saya Bagaimana cara mengaktifkan google lens Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya